Intro Mari kita dengarkan khutbah serial 7 kebahagiaan yang kita akan alami di dalam kekekalan Tujuan dari serial khutbah ini adalah Untuk mengingatkan kita bahwa hidup bukan saja disini Ada hidup yang lain di dalam kekekalan Jika hidup yang sementara ini akan berakhir Maka kita masih dalam hidup yang kekal Karenanya kematian bukan akhir Tetapi kematian hanya jembatan Yang menghubungkan yang fanah dan yang bekal Yang sementara dan yang kekal Dunia dan akhirat Olehnya adalah kurang bijak Jika dalam hidup yang sementara ini kita habis-habisan Kita berikan waktu kita semuanya disini Pikiran kita disini dan harta kita disini Tapi adalah bijak Jika 50-50 Kita juga pikirkan sekarang Dan kita juga pikirkan nanti Tema khutbah hari ini adalah Bertalian dengan 7 serial khutbah Tentang kebahagiaan dalam kekekalan Maka kebahagiaan lain yang kita peroleh dalam kekekalan adalah Kemuliaan yang tiada habisnya Bagian firman terambil dari 2 Timotius pasal 2 Ayat 8 sampai 13 Bacaan firman ala ini akan kita baca berbalasan Saya baca ayatnya yang genap dan bapak ibu saudara ayat ganjil Dan ayat yang ke-13 kita baca sama-sama Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud Itulah yang kuberitakan dalam injilku Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu Bagi orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan yang kekal Jika kita bertekun Kita pun akan ikut memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita bersama-sama Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Saya baca ulang ayatnya yang ke-10 Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu Bagi orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan yang kekal Garis bawahi kalimat Dengan kemuliaan yang kekal Sekali lagi Dengan kemuliaan yang kekal Katakan bersama-sama Dengan kemuliaan yang kekal Aku beri nama kemuliaan yang tiada habis-habisnya Apakah tidak dasyat Kalau kita dengarkan kesaksian Orang-orang yang berada di dalam sampah Tuhan angkat dan memuliakan mereka Dan duduk bersama dengan para bangsawan Apakah tidak dasyat Siapa bisa pikir nasib kita Orang yang rusak Orang yang terbuang dari kelompok Lalu kita menjadi seperti orang terkena kusta Orang menjauhkan diri dari kita Karena kita tidak masuk hitungan Baik dalam keluarga kita Dalam orang-orang dekat kita Teman-teman yang sama besar Sekampung Masih sama-sama satu alma mater Sama-sama di SD Sama-sama di SMP Sama-sama di SMA Sapa peduli Tapi dengar Tuhan punya maksud dan rencana Bagi setiap kita Siapapun kita Besarkah kecilkah Dari suku mana kita berasal Tuhan tidak peduli itu Karena semua kita berasal dari ciptaannya Dari tangan yang satu Masmur 139 Ayat 13 berkata Alam Rahim ibuku Aku ditenun oleh Tuhan Tuhan menenun setiap kita Itu berarti warna kulit kita Hasil tenunannya Rambut kita ikal mayangkak keritingkah Semualah hasil tenunannya Sejauh mana tinggi badanmu Adalah hasil tenunan Tuhan Karenanya tidak perlu kamu menyesali dirimu Warna kulitmu Tinggi badanmu Karena semua adalah hasil tenunan Tuhan Jika hasil tenunan manusia Diwarnai oleh kelemahan Diwarnai oleh kesalahan Tetapi siapa bisa berkata Bahwa Tuhan salah dalam berbuat ini Siapakah kita yang berani Mengoreksi dan menjadi hakim atas Tuhan Dan berkata kau salah Kenapa kau lakukan ini dan bukan itu Firman Allah berkata Siapa kita yang bisa menjadi penasehat bagi Allah Karena kita semua mengerti Bahwa Tuhan tidak ada pada posisi peta kombi Tuhan tidak ada pada posisi salah Tapi dia berada pada posisi disanjun tinggi Dia berada pada posisi dimuliakan Itulah perkataan yang harus kita lakukan Sebagai ciptaan terhadap Tuhan sampai cipta Karena untuk memperpendek khutbah ini Maka mari kita renungkan dua hal Yaitu bagaimana caranya Supaya kita dapat hadir Dalam kemuliaan kekal Yang aku beri nama kemuliaan yang tiada habis-habisnya Langkah yang pertama Untuk berada pada kemuliaan yang tiada habis-habisnya adalah Pertama kita harus bertobat Dan diselamatkan Karena itu dikatakan di dalam ayatnya Yang ke-10 kalimat berbunyi begini Karena itu aku sabar Menanggung semuanya itu Bagi orang-orang pilihan Allah Supaya mereka juga mendapat keselamatan Dalam Kristus Yesus Keselamatan dalam Kristus Yesus Itu berarti keselamatan bukan usaha manusia Keselamatan bukan usaha kebaikan kita Tetapi keselamatan lah karya Dari seorang yang bernama Yesus Kristus Yang telah lahir bagi kita Hidup bagi kita Mati untuk kita Bangkit dan tanda orang mati untuk kita Naik ke surga untuk kita Dan dengar Dia akan datang kembali Juga bukan orang untuk orang lain Tapi untuk kita Untuk gerejanya lah Dia datang kemari Dia akan datang kembali Dan tanda-tanda membuktikan Waktunya tidak lama lagi Dia akan datang kembali Dan dengarkan dikala dia datang di udara Dua hal terjadi Orang-orang yang membencinya Orang-orang yang menghinanya Orang-orang yang murtad dari dia Akan berkata begini Hai gunung-gunung batu Bukakanlah mulutmu dan telan kami Kami takut memandang wajah dia Tapi satu hal yang lain akan terjadi Bagi saudara dan bagi saya Sebagai orang percaya Kita akan bertempik sorak Dan berkata haleluya Kemenangan bagi kita telah tiba Sehingga kita akan beri memerintah Bersama dengan dia Karena jaminannya Jika kau menyangkal dia Dia akan menyangkalmu Tapi kalau kau setia Kau akan memerintah bersama dengan dia Itulah kebahagiaan di dalam kekekalan nanti Memerintah bersama Tuhan Karenanya untuk memerintah bersama dengan dia Berada dalam kemuliaan yang kekal Dan tiada habis-habisnya itu Yang pertama kita harus bertobat Dan diselamatkan Kami tidak pernah runding Bahwa Dolby semua juga bisa menyanyi Sebuah lagu bertobatlah Saya anjurkan surat memiliki kasetnya Ambil bagikan kepada orang lain Dan biar orang lain bisa mendengar Dan mengakui bahwa bertobat Adalah langkah yang paling awal Dalam mengiring dan melayani Tuhan Dan ujungnya berada di dalam Kesenangan dan kemuliaan yang jadah habisnya Saya pun tidak pernah menduga Mendengarkan kesaksian malam ini dari Ibu Seorang yang betul-betul begitu luar biasa Hancur-hancuran hidupnya Tetapi Tuhan tidak kekurangan metode Tuhan tidak kekurangan cara Untuk merubah kain kambung kita Menjadi terian dan pujian Tuhan tidak kekurangan metode dan cara Untuk melepaskan segala hambatan Yang menghambat langkah kita Untuk berjalan menurut jalannya Menuju kepada kekekalan dan kemuliaan Yang tidak ada habis-habisnya Dengarkan lagi Alat tidak kekurangan metode dan cara Untuk berbuat sesuatu yang di luar akal manusia Bisa pikirkan Mustahil bagi manusia Tapi tidak mustahil bagi Allah Di dalam Yesus Kristus Karena keselamatan adalah karya dari Yesus Kristus Dan bukan karyanya kita Keselamatan begitu gampang Karena hanya mengaku dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Banyak kali orang berkata Bagaimana caranya Supaya saya diselamatkan Mungkin ada berbagai gembaran Kau harus begini Kau harus begitu Kau harus begini Dan kau harus begitu Dan kaji punya kaji Kau sulit amat ya Pak Untuk diselamatkan Dengarkan Yang bikin keselamatan itu Sukar banyak kali kita pendeta Sedangkan Rasul Paulus berkata Jika kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah bangkitkan diri Antara orang mati Kau selamat Berarti keselamatan itu Cuma peran dan dua hal Mulut dan hati Yang jeraknya Cuma satu jengkau Dengan mulutmu Haleluya Bukan mulut orang lain Karena keselamatan Tidak bisa diwakilkan kepada Mama Mama percaya Ganti kita Kita selamat Tidak bisa diwakilkan kepada Pemimpin yang bernama Ketua RT Kepada lurah camat Wali kota Bupati gubernur Dan presiden Tapi keselamatan Adalah pilihan kita Secara pribadi Mulutmu yang mengaku Dan hatimu yang percaya Karena itu hal kita Berkata begini Dengan mulut Orang mengaku Dan dengan lidah Dengan lidah Dia mengaku Dan dengan hati Dia percaya Dia selamat Roma 10 Ayat 9 Dan 10 Roma 10 Ayat 9 Sampai jika Kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan percaya Dalam hatimu Bahwa Allah Telah membangkitkan Dia dari antara Orang mati Maka kamu Maka kamu Akan diselamatkan Ayat 10 Karena dengan hati Orang percaya Dan dibenarkan Dan dengan mulut Orang mengaku Dan diselamatkan Berarti kemuliaan kekal Yang tidak habis Dan dimulai dari sini Dimulai daripada Keselamatan Yang kita rahi Karena keselamatan itu Sederhana dan gampang Mengaku Yesus Dan percaya Kepadanya Maka kita harus Mendengarkan Firman Dan tentang dia Firman yang Memberitakan tentang dia Karena itu Dikatakan dalam Ayat 10 Tari dari 2 Timotius 2 Saya bacakan ulang Karena itu Aku sabar Menanggung semuanya itu Bagi orang-orang Pilihan Allah Supaya mereka juga Mendapat keselamatan Dalam Kristus Dengan kemuliaan Yang kekal Jadi ayat ini Mengatakan bahwa Sesungguhnya Kita harus Mengakui Yesus Harus menjadikan dia Tuhan dan Juru selamat Karenanya Kita harus Mendengar tentang dia Bagaimana kita Bisa mengakui dia Sebagai Tuhan Dan menaruhkan Percaya kepada dia Kalau kita belum Pernah mendengarkan Namanya Dan tentang Ebat Karya keselamatannya Karena itu Roma 10 E 13-15 Berkata begini Dengarkan saya Baca Roma 10 13-15 Sebab Barang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Ayat 14 Tetapi bagaimana Mereka dapat berseru Kepadanya Jika mereka tidak Percaya kepada dia Bagaimana mereka Dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak Mendengar tentang dia Bagaimana mereka Bisa mendengar tentang dia Jika tidak ada Yang memberitakannya 15 Dan bagaimana Mereka dapat Memberitakannya Jika mereka tidak Diutus Seperti ada tertulis Betapa indahnya Tidak tangan mereka Yang membawa Kabar baik Olehnya kita Perlu penginjil Untuk pergi Memberitakan injil Dan injil adalah Cerita tentang Allah Menyelamatkan manusia Lewat Yesus Kristus Itulah berita Injil Injil tanpa Yesus Kristus Bukan injil Tetapi Injil itu adalah Cerita tentang Yesus Kekuatan injil Ada pada Yesus Kristus Kekuatan injil Ada pada namanya Kekuatan injil Ada pada kuasa Yang dinyatakannya Karenanya Jika penginjil Yang ada disini Yang tidak memberitakan Yesus Kau tidak layak Disebut penginjil Tapi kau hanya Pembawa kabar bohong Yang meragukan orang Membuat orang putus asa Tetapi injil Menggairahkan Dia membangun Dan tidak meruntuhkan Dia menarik manusia Kepada Allah Dan bukan menjauhkan Dari Allah Itulah injil Kekuatan gereja Ada pada injil Kekuatan gereja Tidak ada pada lampu antiknya Pada karpet yang mahal Dan bangku yang antik Tapi kekuatan gereja Berada pada firman Allah Injil yang diberitakan Perihal Yesus Kristus Yang datang Yesus Kristus Yang hidup Mati Bangkit rentang orang Mati dari ke surga Dan akan datang kembali Itulah proses Dan kekuatan injil Rasul Paulus berkata Untuk injil inilah Aku menderita Karena itu Kita harus memberitakan injil Dan injil ada pada Yesus Kristus Oleh sebab itu Keselamatan adalah Masalah sekarang Dan bukan nanti Selalu orang berkata Nanti saja pak Kalau saya sudah tua Saya percaya Tuhan Tunggu belum tua Dia sudah keburu mati Nanti saja pak Kalau saya sudah kaya Lagi tunggu kaya Kaya belum datang Dia sudah keburu mati Nanti saja pak Kalau saya sudah Begini dan begitu Begini dan begitu Yang didambakan Dia belum terjadi Dia sudah keburu mati Kematian adalah rahasia Karena tidak Surampun yang tahu Hari matinya Jika kau tahu Hari matimu Kau akan pamitan Kau akan bikin Pesta perpisahan Kau akan berkata Kepada kakak Maaf Kalau aku pernah Berbuat salah Kau berkata Kepada mama dan papa Kalau aku sebagai anak Belum membuat Apa yang baik Pada pandanganmu Sebagai orang tua Minta maaf Ada dua rahasia Yang malah tutup rapat Karena dua rahasia Yang membuat orang Tidak bertobat dengan segera Apakah gerangan itu Kedatangan Yesus Kristus Untuk kedua kalinya Dan hari mati Masing-masing kita Karena jika kita tahu Hari mati kita Sebulan ke depan Hanya tunggu Satu jam lagi Baru kita bertobat Kalau kita tahu Yesus akan datang lagi Tahun 2020 Maka kita pikir Ini baru 2013 Tujuh tahun ke depan Kita pesta pora dulu dah Anang tahun Sebelas bulan Baru tinggal sebulan lagi Baru kita Sungguh-sungguh Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Ada di bawah Mimbar gereja Dan selamatan Adalah hari ini Karena tidak serampun Tahu hari esoknya Dengarkan saya baca Ibrani Pasal 4 ayat 7 Ibrani 4 ayat 7 Sebab itu Ia menetapkan Pada suatu hari Yaitu hari apa Dengarkan sekali lagi Sebab itu Ia menetapkan pula Suatu hari Yaitu hari apa Hari ini Ketika ia setelah Sekian lama Berfirman dengan Perenteran Daud Seperti dikatakan Di atas Pada hari ini Jika kamu mendengar Suaranya Janganlah Geraskan Hati Hari ini Adalah hari kita Hari ini Padahal kita berkata The day of the Lord Dan the day of the Lord Itu bukan hari esok The day of the Lord Adalah hari ini Jika the day of the Lord Adalah hari ini Apatah lagi kita Ya kau pernah huai Dengar Jika aku bisa berkata Pada jiwaku sendiri The day of you Is today Harimu Adalah hari Bukan tomorrow Satu waktu Seorang pergi ke restoran Dia baca Spanduk pada restoran Makan hari ini Bayar Besok gratis Maka karena hari ini Bayar Maka dia cuman Cium makanan aja Dan dia pesan Air putih Satu gelas Yang punya restoran Berkata Gak usah bayar pak Karena kira-kira Segelas Air putih Besok dia bawa Teman Dan keluarga Sante Om Adek Kaka Besok Pokoknya Satu RT Makan Sampai Orang Manado Berkata Tahene Hede Artinya Makan Sampai Jalan Susah Dia bungkus Lagi Semua Pegang Bungkusan Jalan Temiring Miring Ke pintu Di pintu Satpam Menghadang Tunggu Jangan Keluar Dulu Makan Sudah Bayarnya Belor Kenapa Kita Mesti Bayar Bacos Panduk Makan Hari ini Bayar Kemarin Kita Sudah Makan Mau bayar Karena Cuman air putih Segelas Sekarang Masa Kutuntut Kita harus Bayar Mapa Mungkin Salah Baca Mari dulu Kita keluar Dan Bacos Panduk Pada Restoran Bapak Ikuti Yang saya Ngomong Makan Hari Ini Bapak Ikuti Makan Hari Ini Bayar Bayar Besok Gratis Bapak Hidupi Hari Apa Sekarang Hari Ini Bayar Itu Berarti Besok Tidak Pernah Berada Pada Tangan Kita Besok Berubah Menjadi Hari Ini Karenanya Tidak Ada Hari Esok Dalam Genggaman Hanya Ada Hari Ini Yang Pemasmur Pasal Satu Berkata Siang Dan Malam Siang Dan Malam Menlebatas Waktu Satu Hari Itulah Yang Tuhan Titipkan Lantangan Tuhan Tidak Titipkan Seminggu Sekaligus Tuhan Tidak Titipkan Satu Bulan Sekaligus Apalagi Satu Tahun Apalagi Satu Abad Day By Day Hari Lepas Kepada Sehat Karena Itu Hari Esok Tidak Beradab Pernah Berada Dalam Bangan Jika Kau Dengarkan Firman Allah Hari Itulah Lewatan Tuhan Tidak Bisa Kau Geraskan Permisi Permisi Tanya Apalagi Yang Membuat Terlambat Menyerahkan Diri Pada Tuhan Dan Percaya Harus Dimetroidkan Dengan Baptisan Karena Ayat Yang Berikut Ini Berkata Begini Ayat Yang Ke 12 Ayat Yang Ke 11 Benarlah Perkataan Ini Jika Kita Mati Dengan Dia Kita Akan Hidup Dengan Dia Karenanya Percaya Saja Belum Cukup Harus Mati Dengan Kristus Dan Bangkit Dengan Dia Apa Si Maknanya Atau Simbol Dari Mati Dengan Kristus Dan Bangkit Dengan Dia Tidak Lain Tidak Bukan Hanya Liwat Baptisan Air Karenanya Minggu Lalu Pun Saya Telah Katakan Itu Serial Khotbah Ini Karenanya Dikatakan Disana Bahwa Setiap Orang Yang Bertobatan Dibaptis Akan Selamat Dengarkan Markus 16 Ayatnya Yang 16 Markus 16 Siapa Yang Percaya Dibaptis Akan Diselamatkan Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Dan Digemarkan Tentang Percaya Dibaptis Itu Dalam Simbolik Sebagai Mati Dalam Air Dikubur Dan Keluar Dari Air Lambang Kebangkitan Bersama Kristus Nah Ayat Ini Telah Kuberitakan Minggu Lalu Jelas Pada Kita Bahwa Kematian Yang Digambarkan Disini Bukan Mati Secara Fisik Kita Diderah Dicambuk Dikenakan Makota Duri Dan Dipasung Pada Tiampalang Kayu Seling Dan Dikubur Dan Mati Seperti Cara Demikian Bukan Itu Tetapi Rasul Paulus Berkata Ada Simboliknya Dimana Kita Mati Bersama Kristus Dan Bangkit Bersama Dia Lewat Baptisan Air Karena Baptisan Air Yang Betul Bukan Percik Baptisan Air Yang Betul Bukan Air Ditaruh Di Kepala Tapi Harus Diselam Karena Lambang Mati Dan Bangkit Bersama Kristus Baptisan Air Bukan Semata Upacara Agama Bukan Sekedar Supaya Tanda Ada Perseratan Untuk Pemberkatan Nikah Anda Pergi Mawar Sarun Untuk Pemberkatan Nikah Maka Dikantor Tanya Sudah Baptis Belum Siapa Yang Baptisin Dimana Baptisannya Kalau Ini Anda Jawab Oh Dengan Sini Disini Mana Buktinya Mana Akte Karenanya Anda Mesti Punya Gereja Sekarang Banyak Orang Tentang Gereja Hanya Di rumah Saja Kalau Kau Dibaptis Apa Bisa Orang Yang Punya Rumah Keluarkan Akte Kau Pemberkatan Nikah Apa Yang Punya Rumah Bisa Keluarkan Akte Harus Gereja Sebagai Lembaga Ilahi Karena Ibu Femba Bila Tadi Tuhan Tolong Saya Supaya Saya Dapat Gereja Kita Semua Harus Bergerja Harus Menjadi Yang Buat Negeri Punya Gembala Sidang Yang Jelas Jangan Samar Samar Kita Bila Siapa Gembala Sidang Malaika Harus Jelas Ada Nama Pendetanya Dan Fangnya Jelas Dulu Waktu Tuhan Ciptakan Adam Belum Pakai Fang Yang Yang Mula Pertama Tuhan Ciptakan Adam Si Hombing Astaga Mas Ada Adam Si Hombing Sekarang Baru Ada Musa Hutapea Adam Si Hombing Dan Markus Nabi Tepulu Dari Ambon Sekarang Matius Bakar Besi Besi Yang Terbakar Dari Manado William Air Madidi Air Madidi Aduh Orang Batak Orang Ambon Orang Makassar Waduh Tuh Keras Keras Sudah Pernah Dengar Cerita Kalau Belum Pernah Dengar Atau Sudah Dengar Ijinkan Aku Menyampaikannya Ulang Ada Orang Batak Orang Ambon Orang Manado Orang Makassar Dan Orang Jawa Bersama Masing-masing Perkenalkan Diri Mulai Dari Sumatra Orang Sumatra Penggantangan Perkenalkan Batu Barak Astaga Marga Batu Barak Batu Yang Berbarat Orang Ambon Bakar Besi Besi Yang Terbakar Orang Manado Air Menyidi Yang Mendiri Dari Mekassar Amu Bakar Buse Orang Jawa Tidak Punya Fak Maka Dia Perkenalkan Diri Pemak Tenang Dia Tidak Menimbing Mangkanya Presiden Orang Luar Tidak Lama Lama Semua Tunduk Kepada Pemadang Kebakaran Haleluyah Ibu Feba Ini Dia Punya Suami Orang Jawa Pemadang Kebakaran Luar 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 Biasa Apa Nggak Dasyat Pendagang Kue Sekarang Jual Helikopter Lu Kok Diam Aja Si Pedagang Helikopter Bukan Saja Helikopter Pedagang Tank Tank Itu Pedagang Kapal Selam Buset Makanya Perempuan Sekarang Canggih Jika Laki-laki Tidak Tingkatkan Motul Tidak Tentu Kemungkinan Sebelum Tahun Kedepan Kau Pakai Konde Dan Tusuk Konde Kau Pakai Rock Tinggal Kau Bercanda Kok Kakinya Membulu Buset Pakai Rock Tapi Kakinya Membulu Terang Aja Cowok Orang Yang Takut Gagal Jangan Hidup Karena Kegagalan Itu Hal Biasa Bukan Sesuatu Yang Aduh Malah Pedagak Kegagalan Itu Hal Biasa Bus Jangan Takut Gagal Kegagalan Cuman Sukses Yang Tertunda Kegagalan Cuman Pintu Belak Dari Sukses Jadi Kalau Pintu Belakang Terkunci Ada Pintu Depan Kalau Semua Pintu Terkunci Bikin Jendela Jendela Tidak Ada Bikin Lobang Angin Bagi Allah Tidak Ada Perkara Yang Mustafir Pada Istilah Failure Is a Sign That We Are A Human Gagal Kegagalan Cuman Tanda Bahwa Kita Manusia Kita Bukan Allah Karena Allah Tidak Pernah Gagal Karena Dia Tuhan Tapi Kalau Kau Gagal Tanda Kau Manusia Dan Bukan Tuhan Allah Karena Kalau Kau Gagal Kau Angkat Tangan Aku Bersyukur Bahwa Aku Manusia Bukan Allah Coba Lagi Coba Lagi Coba Lagi Karena Itu Hari Ini Jangan Takut Gagal Keselamatan Hanyalah Hari Ini Bukan Nanti Lalu Keselamatan Dalam Bacaan Ini Juga Memiliki Harga Dan Harganya Bukan Emas Bukan Inten Permata Bukan Uang Rupiah Dolar Atau Uang Lainnya Dari Belahan Bumi Tapi Hanya Empat Langkah Yang Perlu Dikerjakan Harga Pertama Bernama Bertobat Dan Dibadis Harga Kedua Bernama Siap Menderita Bersama Yesus Kristus Ayat Sepuluh Dalam Bacaan Hari Ini Berkata Karena Itu Aku Sabar Menanggung Semuanya Itu Bagi Orang Orang Pilihan Allah Aku Sabar Menanggung Semuanya Itu Ayat Sembilan Sebagai Pendahuluan Ayat Sepuluh Karena Pemberitan Injil Inilah Aku Menderita Garis Bawahi Aku Menderita Malah Dibelunggu Seperti Seorang Penjahat Tetapi Firman Allah Tidak Dibelunggu Orang 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 Yang Percaya Bahwa Mereka Siap Untuk Dibelunggu Tetapi Injil Tidak Bisa Dibelunggu Yang Mereka Beritakan Orang Orang Yang Yakin Bahwa Gereja Bisa Dibakar Tapi Kepala Gereja Yang Bernama Yesus Kristus Tidak Bisa Dibakar Orang Orang Yang Beritakan Injil Itu Orang Orang Yang Berani Yang Yakin Bahwa Dia Tidak Sendiri Ada Seorang Di Balik Berita Injil Yang Mereka Beritakan Itu Kristus Yang Tidak Berubah Kemarin Hari Ini Dan Sampai Sampai Sampai